Kami mau percaya Tuhan, Engkau Tuhan telah berbuat baik buat kami semua. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun yang streaming maupun yang ada di tempat ini, dengan segala pergumulan yang sedang dihadapi, bangkitkan iman percaya untuk memandang melihat ke depan bahwa Tuhan telah berbuat baik bagi kami. Tidak ada rancangan yang jahat daripadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan Bapak yang baik selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Ajari kami Tuhan, biar hati kami ini terus berpaut hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Hamba berdoa Engkau yang membebaskan, Engkau yang melepaskan dan Engkau yang menarik setiap kami kepada next level, new level dari iman dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Mari percaya saudara, saya memuji nyembah gini sambil masih melihat ini pergumulan di depan masih banyak saudara. Tapi saya mau percaya dia Tuhan telah berbuat baik bagi kita. Amen saudara. Mari kita sekarang baru belajar firman ya saudara ya. Waktu saya berdoa, bergumul, Tuhan apa yang Engkau mau. Terus dia itu cuma berkata seperti ini, kamu pelajari tentang seseorang di Alkitab yang namanya Raja Asa. Raja Asa. Raja Asa itu arti dari namanya Asa itu adalah Allah yang menyatakan. Jadi Tuhan ini mau menyatakan sesuatu. Tuhan mau berbicara sesuatu. Saya tahu cuma tiga pasal saudara. 14, 15, 16. Tapi sangat tragis ceritanya. Mari kita belajar seberapa nanti Tuhan akan bawa kita. Kita mau belajar. Jadi Tuhan Allah yang menyatakan. Artinya lewat kehidupan Raja Asa ini Tuhan mau menyatakan sesuatu. Tuhan mau menunjukkan. Kalau itu tertulis dalam firman, artinya untuk kita baca dan untuk kita belajar saudara. Untuk kita mewaspadai hati kita, mewaspadai sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita lihat dulu di dua tawari fasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata, Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat yang kedua, pada zaman pemerintahannya, pada zaman pemerintahan Raja Asa, negeri itu aman selama 10 tahun. Ada angka, 10 tahun masa zaman pemerintahan Asa itu aman. Dan kenapa amannya saudara? Kenapa Tuhan memberikan keamanan? Saudara lihat sikap hati Asa. Asa melakukan apa yang baik, satu, dan yang benar, dua, di mata Tuhan. Jangan cepat-cepat ya, di mata Tuhan alahnya. Jadi Asa punya sikap hati dalam memulai pemerintahannya saudara. Dia punya hati yang apa? Baik, yang benar di mata Tuhan. Lanjut lagi, yang di dua tawari fasal yang kelima belas ayat 17 B. Juga ada apa? Hati Asa itu hati yang tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ada baik, ada benar, ada tulus, dan ada ikhlas saudara. Dan ini saudara, sepanjang umurnya. Artinya ada dalam hidup Raja Asa. Ini mulainya saudara, mulainya luar biasa. Sepuluh tahun pemerintahan di Yehuda. Aman, aman saudara. Tidak ada perang, aman. Di ekspresi kedua tawari fasal 14 ayat yang kedua di Bahasa Indonesia masa kini. Itu diekspresikan bahwa semua ini ya, baik, benar, tulus, ikhlas. Itu adalah asa menyenangkan hati Tuhan Allahnya. Dengan melakukan tambahi saudara, adil. Dan ternyata itu sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berkata di hadapan Tuhan dan Allahnya, bukan manusia. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, dia akan bawa kita benar di hadapan manusia. Pertama-tama harus Tuhannya dulu. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan dulu. Yang mungkin secara mata tidak terlihat, tapi ada. Amin saudara. Dan itulah sikap hati membuat asa, pementahan zaman asa itu 10 tahun aman. Kita berkata aman dan asa menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma itu saudara. Asa ini seorang reformator. Membawa reformasi saudara. Karena pada masa itu, kita lompat dulu di dua tawari fasal yang ke... Lompat dulu ya saudara. Dua tawari fasal yang ke... Sebentar. Pada masa itu soalnya, bangsa Israel itu tidak ada yang mimpin. Di mana ini? Dua tawari fasal yang ke... Ya, dua tawari fasal yang ke... Pada masa itu, bangsa Israel ini tanpa Allah yang benar. Ada satu masa, mereka kayak tidak jelas gitu. Tidak ada yang ngajari, tanpa ajaran. Dan pada zaman itu juga, imam tidak ada dan tidak ada hukum. Jadi lama sekali bangsa Israel itu tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Dan waktu masa pemerintahan Asa, dia melakukan pembaharuan. Itulah reformator. Dia membawa suatu reformasi. Dia yang membawa perubahan di mana seluruh bangsa Yehuda itu mempunyai hati mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan memutuskan membuat perjanjian dengan Tuhan. Nanti saudara baca tiga pasal. Dua tawari 14, dua tawari 15, dan dua tawari 16. Jadi di dua tawari 14, ayat 3 dan 5, apa yang dia kerjakan? Dia rubuhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Dia pecahkan semua tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Dan dia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan. Alah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Itu di dua tawari 14, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ini reformasinya nih. Dia berani melakukan perubahan. Perubahannya cukup signifikan saudara. Bahkan ada nenek namanya masih dalam ikatan keluarga pun dia berani pecat. Karena apa? Menyimpang dari kebenaran. Kita pelajari saudara. Asa ini bukan orang yang biasa. Orang yang punya sesuatu yang luar biasa saudara. Sesuatu yang bukan ecek-ecek punya standar, punya komitmen saudara. Tapi nanti kita mau pelajari akhir dari hidupnya. Yang juga membuat warning setiap kehidupan kita. Walaupun kita sudah mengalami yang luar biasa. Itu juga belum jaminan. Kecuali Tuhan menjamin hidup kita. Jadi dia berani saudara singkirkan semuanya. Terus dia mengajak semua suku bangsa Yehuda itu untuk bersumpah kepada Tuhan. Untuk dia terus meniupkan sanggakala. Dan seluruh Yehuda itu bersuka cita dengan sumpah yang baru. Dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Berjanji, bersumpah, setia. Bukan cuma itu loh saudara. Dengan kehendak yang bulat. Seluruh bangsa dibawa mencari Tuhan. Jadi kunci keberhasilan asa di awal masa pemerintahnya. Adalah dia punya hati yang mencari Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan izinkan ada musuh. Di masa aman itu saudara, ada musuh saudara. Ada musuh yaitu orang Ethiopia. Dari Ethiopia itu menyerang. Dan asa itu pasukannya cuma sedikit. Nanti saudara baca, cuma 300. Cuma 300 ribu. Bukan 300 orang, 300 ribu. Terus yang membawa pedang dan membawa senjata dari suku Benyamin. Cuma 280. Cuma sedikit saudara. Yang bisa membawa senjatanya. Jadi pasukannya sedikit. Tiba-tiba diserang oleh Ethiopia, Raja Ethiopia. Yang pasukannya satu juta. Alkitab tuliskan itu. Satu juta. Banyak. Ini kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan musuh yang sedang menyerang. Tapi jangan lupa. Asa punya kekuatan mencari Tuhan Allahnya. Asa punya kekuatan. Dia memerintahkan semuanya untuk mencari Tuhan. Di dua tawarih, fasa yang ke-14, ayat yang ke-9, sampai yang ke-15. Di saat terhimpit, terjepit dengan situasi masalah saat itu saudara. Asa tidak tinggal diam. Dia berseru kepada Allahnya. Apa yang dia serukan. Ya Allah, selain daripada engkau. Tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Asa sadar diri. Dia bagian lemah. Yang lemah saudara. Kenapa? Dia lihat angkanya. Dia lihat pasukannya cuma kecil. 300 dibandingkan 1 juta. Musuhnya 1 juta saudara. Jadi dia berkata Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong yang lemah terhadap yang kuat. Dia berseru. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamulah kami bersandar. Garis bawahi saudara. Bersandar kepada Tuhan. Mempunyai kekuatan supranatural yang di luar keberadaan kita. Sekali lagi. Ketika kita bersandar. Memilih percaya untuk menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita sadar diri Tuhan. Aku lemah. Musuhku ini rasanya kuat. Lebih kuat daripada aku. Kayaknya ini di atas kemampuanku Tuhan. Tapi memilih berseru. Tuhan tolonglah kami. Dan saudara baca selanjutnya. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Bukan pakai kekuatannya sendiri. Asa tidak pakai kekuatannya sendiri. Dia pakai kekuatan Tuhan. Aku maju menyerang dengan kekuatanmu ya Tuhan. Ya Tuhan. Engkau lah Allah kami. Jangan biarkan manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Doa yang ajaib saudara. Iman yang ajaib saudara. Dari Raja Asa ini. Akibatnya apa saudara? Kita baca ini. Apa yang terjadi? Di 2 Tawari 14 ayat yang 9 dan 15. Dan Tuhan memukul kalah orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Yang memukul kalah siapa? Tuhan. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari. Terbirit-birit padahal jumlahnya lebih banyak. Lebih kuat. Tapi lari. Karena yang berperang buat Asa adalah Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan. Tuhan yang lebih kuat dan kuat. Tuhan yang lebih kuat dan kuat dan kuat. Tuhan yang lebih kuat dan kuat dari semua masalah Anda. Dia Tuhan yang lebih kuat dan kuat. Lebih kuat dari semua masalah yang hari ini ada dalam kehidupan kita. Mari pilih percaya. Pilih percaya saudara. Percaya kepada Tuhan. Pilih bersandar. Artinya bersandar itu apa? Ya karena percaya. Kalau enggak kan enggak mungkin bersandar kepada orang yang enggak kita percaya. Karena kita tahu Tuhan ku lebih besar. Karena Asa tahu Tuhan hanya Engkau yang sanggup menolong kami yang lemah daripada yang kuat. Sadar saudara. Ini permulaan yang luar biasa di masa pemerintahan Raja Asa. Dia luar biasa menaruh pengharapannya dan menaruh percayanya kepada Tuhan. Sampai datang nabinya saudara. Di 2 Tawari 15 ayat yang pertama dan kedua. Asarya bin Obed dihinggapi roh Allah dan dia pergi menemui Asa dan berkata. Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Ini sudah peringatan saudara. Tuhan kirim nabinya di 2 Tawari 15 ini. Sebelum nanti sebentar kita akan masuk 2 Tawari 16. Tuhan sudah memberi peringatan. Dengar kepadaku Asa. Dia kirimkan nabinya. Tuhan beserta nih dengan kamu. Karena dan bila mana kalau kamu ini memilih beserta dengan Tuhan. Jadi ada syaratnya saudara. Apa yang diterima ada berkat saudara. Ada berkat yang kita terima dari Tuhan ketika kita mengikuti kehendaknya. Ketika kita memilih bersandar kepadanya. Tuhan akan memberikan dalam hidup kita otoritas. Asa ini menguasai negeri. Nanti saudara baca di 1 Tawari 14 ayat yang ke-7. Dia menguasai negeri. Terus apa yang dialami? Tuhan memelihara suku Yehuda. Tuhan memberi keamanan perlindungan. Semua kan mau ini tuh saudara. Nanti mau memasuki 2025. Siapa yang gak mau dipelihara Tuhan? Siapa yang gak mau untuk dipelindungi oleh Tuhan? Dan diberi otoritas untuk apa? Taklukan 2025. Bersama Tuhan. Bukan pakai kekuatan kita sendiri. Bukan pakai kemampuan kita sendiri. Bukan pakai cara kita sendiri. Pakai cara Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Ikuti saja. Nurut saja. Nanti kita akan melihat berkatnya menyertai kita. Sekali lagi unlimited profession. When we are on position. Ketika kita pada posisi kita. Percayalah ada penyediaan yang unlimited saudara. Dia sediakan dalam hidup kita. Tapi on position dulu. On positionnya apa? Pilih percaya. Pilih bersandar kepada Tuhan. Mari bersama-sama ikuti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat janjinya. Ya dan amin. Amin saudara. Lanjut lagi saudara. Terus setelah itu. Mulai saudara. Ketika Tuhan berkata dengar. Dan ayat selanjutnya. Dua tawari 15 tadi. Ayat kedua. Bila mana kamu mencarinya. Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi. Bila mana kamu meninggalkannya. Kamu akan ditinggalkan. Sebetulnya Tuhan kirimkan nabinya. Untuk memeringatkan hidup kita. Ini asa ini sudah dikasih warning. Sudah ada alarm lampu kuning. Kamu kalau beserta dengan Tuhan. Karena Tuhan beserta kamu. Dan kamu memilih beserta dengan Tuhan. Kamu akan berhasil. Kamu akan disertai. Dan kalau kamu mencari dia. Dia berkenan kok ditemui. Pasti kita ketemu dia. Ketika kita mencari Tuhan. Alkitab berkata. Engkau pasti akan menemuinya. Karena. Tapi kalau kita meninggalkan dia. Dia Tuhan juga. Alkitab berkata. Kamu akan ditinggalkan. Kita tidak sadar. Kadang-kadang ketika Tuhan sudah menyingkir dalam hidup kita. Tidak sadar. Pelajari kisah Simpson. Dalam Alkitab. Dia tidak sadar. Dipikir Tuhan. Masih bersama-sama dengan dia. Dia tidak menyadari. Karena ketidaktaatannya. Karena kebodohannya. Dan itu membuat akhirnya. Dia ditaklukkan oleh bangsa Filistin. Kita berkata. Tuhan selalu siap sedia. Terus menerus mencari orang yang berkomitmen total kepadanya. Ini kuncinya saudara. Saya percaya ini kunci. Tuhan mau untuk kita masuki 2025 yang akan datang. Perbaharui komitmenmu saudara. Mau apa ini dengan Tuhan. Ayo. Tuhan ini mencari. Dan dia selalu siap. Kita punya Tuhan yang selalu siap saudara. Selalu siap. Dan terus menerus mencari orang-orang. Karena dia mau melimpahkan berkatnya. Dia mau melimpahkan pemeliharaannya. Dia mau melimpahkan perlindungannya. Kepada orang yang mau komitmen total. Tidak separuh hati. Tidak setengah hati. Total. Namanya total apa? Semuanya saudara. Saya tahu tidak mudah. Tapi ayo. Pinta Tuhan. Aku mau. Kita hanya berkata Tuhan. Aku mau. Mampukan aku. Nanti dia yang akan merekayasa. Dia akan proses hidup kita. Untuk apa? Dimampukan Tuhan. Amen saudara. Sekarang kita masuk. Di 2 Tawarih Fasal yang ke-16. Nanti saudara baca dari ayat yang pertama. Mulai saudara. Nyimpang. Beda pasal satu tok. Cuma beda satu. Dari yang luar biasa. Dia mulai bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah nyatakan. Tunjukkan keamanannya di seluruh negeri 10 tahun. Tapi tiba-tiba saudara. Dia bersahabat. Karena ada serangan dari Raja Israel. Ada baesah datang saudara. Dan mencoba menutupi jalan asa. Dia lupa. Dia tidak mencari Tuhan. Dia mencari pertolongan kepada Raja Aram. Saudara. Ini loh bedanya. Padahal di pasal 15. Sudah diberi peringatan. Tuhan beserta kamu. Kalau kamu mau bersama dengan dia. Dan kalau kamu mencari dia. Dia mau akan menemui kamu. Sudah dikasih tahu saudara. Tapi lupa. Hati manusia sangat mudah sekali saudara. Kita ini tuh sebetulnya sangat rapuh. Pada luar biasa penyertaannya loh saudara. Tuhan tunjukkan yang tak siap dan ajaib. Saudara lihat nanti. Dalam peperangan ini. Cuma menghadapi baesah. Baesah kalah saudara. Raja Aram. Satu tok. Sampai Alkitab berkata di 2 Tawari 16 ayat yang ke-7. Dia kirim nabinya lagi saudara. Dia kirim nabinya lagi. Pada waktu itu datanglah Hanani. Pelihat itu kepada asa. Raja Yehuda katanya kepadanya. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Jadi sandarannya asa bergeser. Kepada manusia. Kepada Raja Aram. Minta tulung sama Raja Aram. Tulungi. Itu baesah itu loh. Bentikan. Jangan nyerang aku. Dia bawa perhiasan. Dia ambil emas perak untuk memberi kepada Raja Aram. Supaya Raja Aram nolong. Menyelamatkan asa. Asa lupa. Bergeser. Tidak menaruh harap kepada Tuhan. Padahal 14. Pasal 15. Dia mengikuti Tuhan. Dia punya hati yang baik. Hati yang benar. Hati yang tulus dan ikhlas. Tapi begitu mudahnya saudara. Bergeser. Peringatan saudara. Tidak ada yang menjamin. Yang bisa menjamin kita. Kecuali Tuhan jamin hidup kita. Tiap kali saya hanya berdoa Tuhan. Jamin. Hati ini tidak bergeser. Hidup ini tidak bergeser. Berpaling kepada yang lain. Tetap berkomitmen. Kepada apa yang engkau mau. Untuk menjadi bagian. Aku lakukan. Tidak gampang saudara. Nyangkal daging. Nyangkal perasaan. Nyangkal keinginan. Dan menyangkali apa? Ambisi-ambisi terselubung yang seringkali tidak kita sadari. Punya motif-motif yang terselubung yang tidak kita sadari saudara. Hati-hati. Dan waktu itu Tuhan peringatkan. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Dan tidak bersandar kepada Tuhan Alamu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Jadi akhirnya dia tidak bisa mengalahkannya saudara. Padahal cuma satu. Asa memulainya. Mengawalinya dengan roh. Tapi di akhir hidupnya. Dia akhiri dengan daging. Dan Galatia fasal 3 berkata. Itu perbuatan yang bodoh. Bodoh sekali. Kayaknya kalau dengar begini. Ya paham. Tapi ayo minta sama Tuhan. Biar bukan cuma di pengetahuan. Bukan cuma dimengerti di kepala kita. Minta itu sampai masuk ke hati. Kita ini sudah dibawa Tuhan sejauh ini sampai hari ini. Berjalan dipimpin oleh rohnya. Tuhan kirimkan hamba-hambanya. Mendampingi kita semua. Dia kirimkan nabi-nabinya. Untuk memberikan peringatan dalam kehidupan kita. Supaya tetap stay dipimpin oleh roh. Supaya tetap stay dan hidup dalam roh. Jangan keluar. Asa ini keluar saudara. Padahal kita berkata. Waktu yang Ethiopia. Bukannya kamu sudah melihat musuh yang jauh lebih besar. Kamu lihat kamu saja ditolong Tuhan kok. Ini cuma satu. Tapi itulah manusia saudara. Mari kita belajar malam hari ini. Untuk waspadai. Apa yang sudah kita mulai dengan roh. Biar kita akhiri. Sampai akhir. Tuntas. Juga dalam roh. Amen saudara. Coba ngomong sama sebelahnya. Kita sudah memulai dalam roh. Mari kita akhiri dan tuntaskan dalam roh. Amen. Yang terakhir. Yeremia fasal yang ke-17. Kita mau baca sama-sama. Ini fermanya. Kita mau baca sama-sama yang keras. Dua, tiga. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di padang asing yang tidak berpenduduk. Ini kalau, sebentar. Ini dulu. Terkutuk saudara. Kalau kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri. Alkitab berkata terkutuk. Terus apa yang terjadi? Kering. Kering kerontang saudara. Kering kerontang. Padang asing tidak ada yang penduduk. Sepi. Ini Alkitab yang tulis saudara. Dengan dia kepada Yeremia. Terkutuklah. Orang yang mengandalkan manusia. Asa saudara. Di akhir hidupnya sudah kepepet. Kayak gitu loh saudara ya. Itu lima tahun terakhir sebelum akhirnya dia mati. Dan dia sakit parah. Di keadaan sakit seperti itu. Dia marah ketika nabinya datang menegur. Itu loh saudara. Kalau hati sudah rusak. Sudah nyimpang. Sudah saudara. Saya sampai ya ampun. Padahal dia ngalami yang luar biasa loh. Saya sampai ngomong Tuhan. Jadi saya waktu belajar verman ini itu. Saya gak diskusi Tuhan. Dia kan sudah ngalami engkau luar biasa. Dan Tuhan berkata. Belum jaminan. Tidak jaminan saudara. Dengan semua mujijat yang kita alami. Dengan pengalaman-pengalaman. Tidak jaminan. Setiap hari kita mesti terus memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Total. Dan waktu itu dia sudah sakit parah. Tidak mencari Tuhan. Tragis sekali. Dan akhirnya dia mati. Mati saudara. Jadi dia waktu sakit pun itu nyari-nya apa? Para tabib dan dokter. Persis apa yang Alkitab katakan ini. Terkutuk orang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia gak dapat apa-apa. Waktu dia temuin Raja Aram dengan bawa emas perak. Kekayaan yang dia punya. Untuk mencoba. Membeli dan minta tolong. Tidak bisa. Padahal sudah terjadi. Waktu yang lalu dengan Ethiopia. Dia sudah melihat. Sudah merasakan bagaimana Tuhan lepaskan dia. Dia lemah. Ditolong oleh Tuhan yang kuat. Lupa saudara. Sekarang kita perhatikan berkat apa. Selanjutnya. Yerimia 17 ayat yang kelima. Diberkatilah. Yuk baca sama-sama saudara. Dua, tiga. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas teri. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudara. Buah hidup kita. Terus berbuah. Mau berita apa di tahun 2025? No. Aku mau percaya apa kata Tuhan. Aku mau percaya apa kata Tuhan. Dan janjinya ketika aku menaruh harap. Ketika aku menaruh pengharapanku. Ketika aku menaruh percayaku kepada Tuhan. Hidupku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak mengalami musim kering. Daun kita terus menjadi makin lama makin hijau. Amin saudara. Dan kita akan terus menghasilkan buah. Dan disitulah orang akan melihat ada apa. Dan disitulah kita akan mengalami yang namanya dibedakan. Yaitu ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kita menaruh harap dan hanya bersandar kepada dia. Percaya bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin saudara. Kembali mari kita berkomitmen total dengan Tuhan. Sandaran kita paling yang bisa kita andalkan. Hanya Yesus saudara. Tidak ada yang lain. Dia sudah buktikan. Dia sudah nyatakan. Sudah sejauh ini kita berjalan. Tiap kali saudara kita mengalami isinya mepet. Saya berkata baik. Supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Bersyukur. Kadang-kadang cik. Kalau dengar kesaksian. Waduh itu enak. Berkatnya langsung gede-gede. Tuhan sama kita kok. Satu persatu. Step by step. Baik sah. Buat didik hati. Untuk kita terus berpaut pada Tuhan. Kita sadar kok enggak mampu. Kita sadar kok enggak bisa. Dan tiap kali saudara. Saya di WA. Kayak tadi. Ini saya berangkat ke sini saudara. Saya membawa dua kertas. Ada di tas saya. Bolak-balik. Empat lembar. Tapi di dua kertas. Apa itu? Urusan nanti memberi makan di tenda lawatan. Kebutuhan tanggal sekian sampai sekian. Beras 25 karung. Minyak 50 liter. Terus tahu berapa tong. Tempe. Ini sudah mulai ngicil. Sudah mulai masak. Dan sudah mulai itu saudara. Dan berkatnya juga terus mengalir. Puji Tuhan. Kemarin saya pulang dari pelayanan Jawa Timur. Bu aku nabur. Apa saudara? Pangsit 4 ribu. Saya sampai lihat berdus-dus itu pangsit saudara. Pangsit yang dilepit-lepit dulu. Puji Tuhan. Langsung kita ngatur menu. Oke. Ini dipasangkan dengan ini. 4 ribu berarti kalau kita memberi makan 2 ribu. Oke. Setiap orang dapat dua. Kita syukuri. Terima kasih Tuhan. Datang bakso. Datang ayam. Tadi pagi datang ayam. Saya tanya berapa karung. Tiga belas karung saudara. Eh 15 karung ini. 15 karung saudara. Satu karung isinya 50 plastik. Aslinya 50 kilo. Berapa itu coba saudara? Ayam semua. Terus kamu tahu tidak isinya apa? Tidak tahu. Karena kan beku. Oke. Mari kita percaya saja. Pokoknya apa yang ada. Mari kita olah. Jadi saya tiap kali itu. Kalau sudah saya tidak tahu yang harus dibuat apa juga. Saya cuma angkat kok. Tuhan. Ini loh Tuhan. Kebutuhannya. Mau ngomong sama siapa saudara? Tadi dijabri guys ya. Cik. Ini kebutuhan gini. Oke. Terus mau apa? Mari percaya. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Di hatiku. Sudah saya nyanyi itu sudah. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Di hatiku. Hari ini kalau saudara lihat WA saya. Isinya saya ngasih ke PIC tenda lautan. Saya akan bilang berkatnya mengalir seperti sungai. Terus Japri saya jawabnya. Berkatnya mengalir seperti sungai. Ya. Itu artinya apa? Lihat ke depan. Lihat ke depan. Mari percaya. Tuhan juga akan melakukan yang baik. Buat hidup kita. Amin saudara. Kuncinya berharap kepada Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah ragu. Dan jangan pernah goyah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Biar meteraikan firmanmu dalam hati dan hidup kami. Pada malam hari ini. Biar kami jadi pasukan Tuhan. Umat Tuhan yang terus menaruh harap dan percaya. Hanya kepadamu. Biar mata hati kami. Mata hati yang percaya. Melihat jauh ke depan. Apa yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan akan berikan buat kami. Itu ya dan amin. Karena janjimu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Janjimu kau tidak pernah lalai. Menepati janjimu Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan. Dan kami mau memilih percaya kepadamu. Aku mau percaya. Karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bermasmur kepada Tuhan Yesusku. Karena dia telah berbuat baik kepadaku. Amin saudara. Pilih percaya kepada Tuhan. Pilih percaya kepada Tuhan. Pilih percaya kepada kasih setianya. Yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu. Ini nyanyian penyembahan dan percaya kami Tuhan. Kami mau percaya. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus kami Tuhan. Aku mau bermasmur kepada Tuhan Yesusku. Karena dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau berbuat baik kepadamu. Aku mau percaya. Karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bermasmur. Aku mau bermasmur. Kepada Tuhan Yesusku. Karena dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya. Saya. Saya. Karena kasih setiapmu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Tuhan Yesusku. Aku mau bemasku. Tuhan Yesusku. Aku mau memasmu kepada Tuhan Yesusku. Terima kasih.